Bos Junianto inginkan sosok pelatih persebaya Aji Santoso yang latih PSIS Semarang, bukan Dragan. Komisaris PSIS Semarang Junianto terang-terangan menyebut dirinya sangat cocok dengan gaya kepelatihan Aji Santoso. Junianto pun mengatakan jika dia sangat cocok dengan karakteristik Aji Santoso dalam melatih sebuah tim. Karena itu PSIS Semarang sangat cocok jika seandainya dilatih oleh Aji Santoso untuk Liga 1 musim mendatang. Sayangnya kata dia Aji Santoso sudah terkunci oleh persebaya untuk tetap melatih tim berjuluk Bajul Ijo tersebut. Kalau saya hanya melihat secara visual, kalau saya secara pribadi saya cocok dengan karakteristik Aji Santoso. Apalagi anak saya juga rekomendasi Aji, tapi Aji sudah terkunci, jelas komisaris PSIS Junianto dalam siaran langsung di akun Instagramnya bersama Sportster, Aidi, Sabtu malam lalu. Terlebih selama Liga 1 musim lalu bergulir, pola permainan persebaya sangat enak untuk dilihat. Gaya kaki ke kaki atau tikat taka juga merepotkan pertahanan lawan, sehingga kesempatan untuk menyerang dan mencetak gol juga lebih terbuka. Saya asik dengan gaya kepelatihan Aji, karakteristik tikitaka, itu keinginan saya, tapi Aji sudah terkunci dengan persebaya, kalau nama pelatih lain masih dinamis. Pelatih harus punya kemistri, anak-anak cocok pelatih lokal, jelasnya. Banyak juga yang meminta agar dirinya juga menghadirkan pelatih milik Bayangkara FC Paul Munster, termasuk juga pelatih Persipura Jayapura. Dia akan melihat dulu evaluasi yang dilakukan oleh manajemen PSIS Semarang khususnya soal rapor dia selama ini. Karena itu dia tidak menjamin 100% Dragan Jukanovic masih akan menukangi PSIS Semarang untuk musim depan yang akan bergulir bulan Juli tahun 2022. Pasca mendatangkan Taisei Marukawan dan Carlos Fortes, kita sudah rapat dan minta ke manajemen, minta rapor pemain dan pelatih, kita punya rapor, masih kita evaluasi nanti rekomendasinya apa untuk pelatih, jelasnya. Sampai kapan kontrak Dragan, di PSIS Semarang? Dragan kontraknya masih panjang, hasil evaluasi dinamis, tapi kita belum berani 100% kita pakai, kita masih lihat kemistri anak-anak menyatu. Saya inginnya menyatu agar menjiwai, kontraknya masih, tapi saya tidak menjamin akan melatih di PSIS, ulasnya.